Intro Shalom, selamat pagi Untuk kita sekalian Pembacaan kita Telah sampah di dalam 1 Korintus Pasal yang ke-6 Pasal 7 dan Pasal yang ke-8 Dan yang menjadi Bahan renungan bagi kita Di dalam 1 Korintus Pasal 8 Ayat yang ke-3 Dan ayat yang ke-8 Tetapi Orang yang mengasihi Allah Ia dikenal oleh Allah Ayat ke-8 Makanan tidak membawa kita Lebih dekat kepada Allah Kita tidak rugi apa-apa Kalau tidak kita makan Dan kita tidak untung apa-apa Kalau kita makan Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita Yang terpanggil untuk menjadi pribadi Yang mengasihi Allah Dan juga dikenal oleh Allah Tema bagi kita dalam ibadah renungan singkat ini Yaitu dikenal oleh Allah Dikenal oleh Allah Di dalam pasal 6 Pasal 7 Rasul Paulus disitu Sudah begitu banyak memberikan nasihat-nasihat Kepada jemaat-jemaat Mengenai mencari keadilan kepada orang yang tidak beriman Dilanjutkan juga Nasihat terhadap pencabulan Nasihat terkait dengan perkawinan Nasihat terkait bagaimana kehidupan orang Kristen itu Hidup seturut dengan kehendak daripada Allah Di dalam pasal yang ke-8 ini Saudara Kita telah menjumpai disitu Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran Bagaimana jemaat-jemaat Korintus saat itu Dapat memiliki sikap yang benar Tak kalah berhadapan dengan orang kafir Yang ada di sekitar mereka Dan bagaimana orang Kristen berlaku Di dalam mengasihi orang lain Dengan tidak bertindak Di luar batas Berlaku Di dalam mengasihi orang lain Dengan tidak Bertindak Di luar batas Yang berdampak kepada Orang lain Jatuh di dalam dosa Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita Di ayat yang ke-3 Jika ada seorang menyangka Bahwa ia mempunyai sesuatu Pengetahuan Maka ia belum juga mencapai pengetahuan Sebagaimana yang harus dicapainya Tetapi Orang yang mengasihi Allah Dikenal oleh Allah Rasulullah memberikan nasihat ini Kepada mereka yang Mungkin Protes Terhadap beberapa orang Kristen Yang tidak membatasi dirinya Terkait dengan soal makan Rasul Paulus Menasihati Supaya mereka Yang punya pengetahuan Tentang tidak boleh makan ini Tidak boleh makan itu Tetap mewaspadai dirinya Supaya apa Karena sesungguhnya pengetahuan Yang dimiliki itu Adalah terbatas Adanya Maka bagi Rasul Paulus Yang terpenting disini Di dalam ayat yang ke-8 Makanan itu Tidak membawa kita Lebih dekat kepada Allah Soal makan ini dan itu Itu semua Tidak membawa kita Lebih dekat dengan Allah Kita makan Sesuatu Yang orang lain Tidak suka Itu juga Tidak membawa kita Lebih dekat kepada Allah Atau juga Kita tidak makan Tidak membawa kita Lebih dekat kepada Allah Tetapi Rasul Paulus Memberikan penekanan Yang luar biasa disini Yaitu Tetapi Orang yang mengasihi Allah Ia dikenal oleh Allah Dikenal oleh Allah Bukan karena kita Makan sesuatu Atau karena kita Tidak makan sesuatu Tetapi bagaimana Kita berlaku Sebagai orang Kristen Yang mengasihi Allah Yang mengasihi Ciptaan-ciptaan yang lain Karena itu Saudara yang dikasih Tuhan Mereka sebagai orang Kristen Jemaat-jemaat Tuhan Kita boleh Menjadi pribadi Yang mengasihi Tuhan Dan ketika kita Mengasihi Tuhan Disanalah Tuhan